Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari, support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Ada dua orang saleh yang terlibat transaksi jual-beli tanah. Si pembeli mengolah tanahnya untuk ditanami, tetapi tiba-tiba ia menemukan sebuah bejana yang berisi penuh perhiasan emas. Ia memang seorang yang sangat warah, berhati-hati terhadap barang yang syubhat. Apalagi yang haram, karena merasa bukan miliknya, ia membawa bejana berisi emas tersebut kepada penjual tanah. Dan berkata, aku menemukan bejana berisi emas ini di tanah yang aku beli. Ini pasti milikmu, ambillah. Sang penjual tanah, selain saleh ia juga sangat warah. Seperti halnya si pembeli tanah itu, ia berkata, Saya menjual tanah dan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi perhiasan-perhiasan itu memang milikmu. Tidak bisa, kata pembeli tanah lagi, aku hanya berniat dan berakat, membeli tanahmu, dan tidak membeli emas-emasmu. Penjual tanah berkata, emas itu engkau temukan setelah tanah itu menjadi milikmu. Jadi ia memang milikmu, bukan milikku. Begitulah, mereka terus berdebat untuk menolak memiliki bejana berisi perhiasan emas yang nilainya, harganya, tentu sangat tinggi. Hal itu mereka lakukan semata-mata karena tidak ingin kemasukan, dan memakan barang syubhat, yang akhirnya akan sangat menyulitkan mereka di yaumul hisab kelak. Karena masing-masing tidak mau mengalah untuk memiliki perhiasan-perhiasan tersebut, mereka membawa perkaranya ke seorang hakim. Setelah masing-masing menceritakan permasalahan dan argumennya, sang hakim hanya menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya, tetapi tampak sekali kekagumannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Apakah kalian mempunyai anak? Salah seorang berkata, Saya mempunyai anak laki-laki. Satunya lagi berkata, Saya mempunyai anak perempuan. Sang hakim berkata, Nikahkanlah anak-anak kalian, dan berikan bejana berisi emas itu kepada mereka untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka berdua menerima solusi yang diputuskan hakim, dan menikahkan anak-anak mereka. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibro untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini, agar nanti bisa mendapat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.